Oke, jadi welcome back to Silent Rider Academy Channel Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini Tanggal 7 November 7 Desember 2020 Tepatnya di hari seni di minggu kedua di bulan Desember Oke, jadi banyak sekali pesan penting yang ingin saya sampaikan Jadi terutama member VVIP Jika Anda mendengar suara ini Sisikan waktunya, ya mungkin setengah jam Karena ini akan berguna Informasi yang saya sampaikan akan berguna Mungkin akan berguna untuk teman-teman Untuk membantu trading kita di minggu kedua di bulan Desember Karena ada beberapa poin penting yang menjadi concern saya Dan juga tentunya akan sangat penting untuk Anda ketahui Biar nggak kaget seperti itu Jadi morning briefing hari ini lebih kepada persiapan Ya, preparation Ya, persiapan untuk menghadapi yang terburuk Ataupun yang terbaik sekalipun Oke, jadi pastikan Anda tonton sampai habis Like, ya, dan lupa komen Kalau memang video ini bermanfaat Ataupun teman-teman yang mau kasih testimoni Ya, teman-teman member VVIP mau kasih testimoni Profit kita bersama VVIP Silent Trader Boleh banget chat di kolom komentar Oke Nah, hari ini saya nggak akan banyak Ngomong yang lain Ya, kita akan fokus di saham saja Oke, jadi secara teknikal ya market Kemarin sebenarnya ya cukup Oke, seperti itu Meskipun Saya lupa sih Perdagangan hari Jumat itu asingnya outflow apa inflow Ya, tetapi setahu saya asingnya outflow di hari Jumat Outflow sekitar 200 miliar Kalau tidak salah ya Koreksi 200 miliar Oke, jadi kalau kita lihat Sempat 81 persen Jadi opening terjun bebas Namun perlahan di kerek naik lagi Ya, oke jadi mohon maaf Ada gangguan Karena saya menggunakan wifi di luar Jadi ya koneksinya naik turun Oke, kita lanjut Ya, jadi asing kembali outflow Ya, meskipun nggak banyak Cuman ya balik lagi Ini menjadi concern untuk kita semua Bahwa mereka sudah out Ya, 50 persen dari Yang mereka akumulasikan Sejak awal November lalu Ya, barangnya sisa setengah Sisa kurang lebih 3-4 triliun Dan ini Ya, balik lagi lah Kalau misalnya terjadi seperti apa yang saya bilang Berita-berita yang buruk Yang bisa membuat Investor dunia itu Merespon negatif Ya, asing tidak akan sega-sega Langsung menjual habis Atau bahkan Misalnya barang asing Sisa 3-4 triliun Dia pun akan menjual Barang-barang lamanya Untuk melakukan namanya Aksi taking profit Ya, jadi Sejauh ini sih Belum ada tanda-tanda Berita tersebut akan muncul Jadi ya sebenarnya kita masih aman Cuma balik lagi Kita harus siap dengan Segala kemungkinan yang terburuk Oke Jadi, secara teknikal Ya, dia Sempat Indikasi false breakout Tetapi Balik lagi Ya Dia breakout lagi Dia punya trendline major So far sih Dia udah berada di atas Ya, masih berada di atas trendline major Menunjukkan trendnya masih positif Ingat Trend market itu masih Positif Ya, jadi Kalau misalnya market turun Sampai 3 hari berturut-turut Itu pun saya rasa masih uptrend Karena Trendline major ini Ya, ini 2 garis miring ini Ini merupakan Penunjuk bahwa IHSG itu Secara trend itu up Ya, cuman ya dalam uptrend Ya, ada kenaikan Ada penurunan Seperti ini kan Trendnya up Tapi dia ada koreksi Dia ada koreksi Tapi trendnya up Gitu Ya, maka dari itu Waktu yang di bulan September Saya bilang Ini trendnya masih up Jadi sebenernya Gak ada yang perlu dikhawatirkan Ya Pas kena trendline major Rebound Testing trendline lagi Rebound Ya Jadi meskipun dia drop Sampai sini Asalkan dia gak break Trendline major Ini masih uptrend Untuk market Jadi Trendnya masih up Itu yang harus kita Mindset terlebih dahulu Ya, trendnya masih up Ya, jadi Kalau memang drop pun Sebenernya kita gak perlu khawatir Karena trendnya pun Masih bullish Seperti itu Oke, jadi untuk harisannya Sebenernya Pergerakan market Akan sangat tergantung Dengan Pengumuman PSBB Yang katanya Akan diinfokan Di Tanggal 6 Ya, di hari minggu Jadi Saya recordingnya di hari minggu Minggu pagi Ya, biar gak lupa Saya gak tau kapan di announce Ya, mungkin Jam sore Ya, mungkin sore waktu Indonesia Barat Jadi Saya akan buatkan Dua skenario nya Buat teman-teman Jadi, skenario pertama Ialah Kalau seandainya Ya, saya sih ada Dengar Ya, info-info orang dalam Seperti itu Yang mereka kenal dengan Orang-orang pemerintahan Katanya akan diberlakukan Yang namanya PSB Pembatasan sosial berskala Mikro dan lingkungan Ya, PSBML Jadi, katanya Lebih kepada PSBML Seperti itu Jadi, memang dulu Sempat dicanangkan Ya, PSBML Jadi, perkecamatan Ataupun perkelurahan Seperti itu Yang membatasi dirinya Masing-masing Ya Nah, cuma saya gak tau nih Detailnya Apakah Pertama, pusat-pusat perbelanjaan Seperti mall Supermarket Ataupun Kalau kita ngomong restoran Pusat olahraga Ya Yang bisa Mengutar roda ekonomi itu Akan ditutup Full Atau tidak Nah, ini sebenarnya menjadi kunci Ya Mau itu PSBB ketat Mau itu PSBB total Mau itu PSBB Berskala Mikro dan lingkungan Ya, tetapi Yang menjadi perhatian investor Yalah Apakah Bidang-bidang tertentu Ya, terutama Yang menjadi concern Seperti mall Ya Yang traffic Transaksinya cukup tinggi Mall Restoran Dan sebagainya Itu ditutup atau enggak Kalau seandainya ditutup Ya Kalau seandainya ditutup Ini saya jamin Akan membuat kekhawatiran Investor Seperti pada Bulan September lalu Ya, jadi Kalau buat tonton yang baru Trading sahamnya Satu sampai Dua bulan Belum kenal kejamnya Di bulan September Jadi mungkin saya cerita sedikit Ya Nah, di bulan September Ya, di bulan September itu Awalnya Dibilang itu PSBB Total Ya, jadi Memang ada misinformation PSBB total Sehingga Persepsi investor Kalau udah denger kata total Berarti kan Ketat sekali Seperti itu Enggak ada celah sama sekali Nah Hal ini membuat Investor Baik itu lokal Ataupun asing Itu langsung melakukan Aksi taking profit Ataupun Bisa kita bilang Cut loss Ya, jadi Kalau teman-teman yang belum tahu Seperti ini Ya, diumumin Oke Saya lupa Di sini Ya Diumumin Malamnya Paginya Langsung Di jam 11 Itu langsung Kena trading hold Ya, di setengah 11 Langsung kena trading hold Trading hold itu Dimana kondisi IISG turun 5% Ya, jadi B itu Ngestop Biar gak terjadi Panic selling Nah Pada saat opening juga Sam-sam perbankan itu Langsung auto reject Bawa Jadi kayak seperti BRI BMRI BBNI Itu gak nyampe 5 menit Jam 9 Ya, jam 9 lewat 5 Itu sudah Auto reject Bawa gitu Ya, sudah minus 7% Baru cuma opening 5 menit Ya, jadi Kekhawatirannya Sampai sebesar itu Kenapa? Ya, karena Kalau kita ngomong PSBB-nya total Ya, kan Optimisme investor Ya, akan menurun Ya, karena kan memang Kita sudah sangat berharap Kuartal 4 ini membaik Ya, karena kan kita sudah Masuk resesi 2 kuartal berturut-turut Negatif Ya, jadi Di kuartal 4 Setidaknya bisa positif Ya, setidaknya bisa positif Atau Setidaknya Lebih baik Dibandingkan kuartal 3 Kalau kita bandingkan Secara Ki-oki Ya, kuartal-kuartal Jadi Kalau seandainya PSBB yang Total dan sebagian Diberlakukan Ini akan membuat Investor pesimis Ya, ketika Investor pesimis Ya, maka akan Direfleksikan Atau dicerminkan Sama market Marketnya akan Ngerespon duluan Terjun payung Seperti itu Tetapi Saya pribadi Melihat bahwa Mungkin Aktivitas seperti Mall Seperti restoran Itu masih tetap Akan dibuka Ya, ini pandangan Pribadi saya saja Karena harusnya Dari pemerintah sendiri Tidak akan Tidak akan Semudah itu Ditutup total Ya, ini kalau kita Ngomong total Karena memang Ya, salah satu target Pemerintah Selain kesehatan Kan juga Mau recovery Ekonomi Seperti itu Jadi Kita tunggu saja Ya, kita tunggu saja Sejauh ini Saya pribadi pun Masih trading Ya, saya ada Pakai 3 account 3 account Itu masih Full trading Ya, di account pertama Bahkan udah Sisa 30% doang Cashnya Di account kedua Itu saya sudah Kemarin cuci gudang Di hari Jumat Udah sisa 50% Di account satu lagi pun Juga sisa 30-40% Tapi ada saham semua Ya, ada yang posisinya masih rugi Gitu kan Ada yang masih floating loss Ada yang sudah profit Tapi saya belum taking profit Ada yang masih BP Dan sebagainya Nah, saya juga sama Ketika misalnya skenario pertama terjadi Ya, PSBB diberlakukan Ya, dan PSBBnya Kalau kita bilang amin-amin ketat Oke, maka Saya Ya, akan fokus Akan fokus Untuk averaging Sam-sam yang memang secara trend masih up Oke, secara bandarmologi masih oke Dan ketiga secara teknikal ataupun fundamental itu masih prospek Jadi, kita lakukan strategi ini juga di bulan September Ya, yang second liner kita buang Oke Yang saham-saham prospek kita average terus Ya, kita average terus Di sini kita average terus Ya, di bulan November kita metik hasil Jadi, meskipun nanti kejadian itu terjadi Asal teman-teman siap cashnya Mungkin di awal-awal teman-teman akan merasa rugi Tapi nanti ke depannya Misalnya di bulan akhir tahun Ataupun di bulan Januari-Februari Itu teman-teman akan merasakan hasilnya Ya, cuman ya mungkin harus sabar melihat portfolio merah Nah, ini sih yang mau saya sampaikan Jadi, saya harap teman-teman itu nggak kaget Kalau hal itu terjadi Karena saya pribadi pun Akan siap untuk cut loss Ataupun Ya, misalnya Contoh kita ada hoki Ya, kita kemarin tradi hoki Sudah 9%, ya 8%-an Karena saya beli pas di 1000 8,5% Ya, itu Ya, taroklah Kita ngomong Untung misalnya 1,6 juta Ya Nah, kalau kita ngomong profit 1,6 juta Ya kan ketika misalnya amit-amit marketnya drop Ya, misalnya taroklah sisa 500 ribu Atau sisa 600 ribu Ya, berarti kan kita mengalami kerugian secara nggak langsungnya Jadi, dari profit 1,6 turun menjadi 600 ribu Itu kan kita secara nggak langsung Hilang 1 juta Nah, tetapi Saya sudah siap seperti itu Dan saya harap teman-teman juga sudah siap Ya, dalam dunia trading itu seperti itu Dan balik lagi Ini bukan kesalahan teman-teman Ya, ini merupakan situasi dan kondisi yang memang Siapapun nggak bisa hindari Ya, ketika hal tersebut memang Amit-amit beneran terjadi Kita harus siap Ya, siap profit kita yang semula banyak Jadi dikit Siap yang sudah profit jadi loss Siap yang sudah loss jadi tambah loss Ya, itu hal yang tidak bisa kita tanggulangi Nah, kalau teman-teman siap untuk tanggulangi Atau nggak siap Ya, seharusnya teman-teman sudah melakukan cuci gudang Di hari Jumat kemarin Ya, cuman saya pribadi Nggak ada instruksi langsung cuci gudang full Kita cuma ada buang beberapa saham yang kurang prospek Biar jaga cash Seperti itu Karena saya lihat Ya, mungkin Nggak akan sampai total Ya, nggak akan sampai total Seperti itu Dan mungkin pun Kalau Seandainya Ya, seandainya nggak jadi PSBB Ya, mungkin nanti akan dikaji ulang setelah pilkada Ya, jadi kan pilkada tanggal 9 Hari Rabu Setahu saya market juga akan tutup Nah, nanti kan setelah pilkada baru tuh ya Di track data COVID Kalau memang Terakhir kan 8.300 ya Rekor tertinggi Kalau bisa Amit-amit lebih lagi per hari 9.000, 10.000 dan sebagainya Mungkin pemerintah akan berpikir ulang Untuk melakukan pembatasan lebih ketat Ya, jadi Concern kita ada dua Kalau PSBB ini nggak jadi Ataupun misalnya nggak Ya Kita bilang transisi lah Dan sebagainya Ya, dalam arti masih boleh beraktifitas Cuma mungkin dari protokol kesehatan yang diperketat Itu kita masih aman Ya, itu kita masih aman Nah, tetapi Concern kedua kita Yalah di minggu ketiga Ya, dimana setelah pilkada Ya, minggu kedua, minggu ketiga Setelah pilkada Ya Pasti akan ke track tuh ya Data Yang Positif COVID-nya Bertambah atau nggak Nah, ini menjadi concern Pemerintah juga Dan juga Concern kita Ya, jadi di minggu kedua Dan minggu ketiga Kita harus bersabar Karena memang Market sudah sangat jenuh naik Biarkan dia istirahat dulu Ya, karena memang secara historis Market baru Prospek naik Di sekitar minggu ketiga Minggu keempat Jadi ya, kita bersabar saja Di tanggal 20-an Ya, di tanggal 20-an ke atas Ya, mungkin market baru Bergerak positif kembali Oke Nah Nah, berikutnya Kalau kita cek dari Market Dow Jones sendiri Amerika Ya, sebenarnya closing ini Sebenarnya cukup menarik Seperti itu Jadi, kalau saya cek Ini saya selalu bilang Ada gap yang perlu Yang perlu kita waspadai Di gap yang sangat besar Dan saya rasa Ya, percaya nggak percaya Harus akan ditutup Entah karena efekness Ataupun Ya, dan sebagainya Oke Jadi, secara teknikal Sebenarnya Dow Jones Bagus Ya Ya, jadi kalau kita cek Ya Dia mau breakout Dia false break Dia breakout lagi Testing Nah, disini merupakan Yang namanya Testing pullback Jadi, dia sudah Ini percobaan Ya Coba break Gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Nah, disini sudah confirm Bahwa dia berhasil Ya Dia sudah confirm Closing-nya di atas Support Ya, berikutnya Per hari Jumat kemarin Closing-nya Break All-time height-nya lagi Ya Break Higher height Ya, dari candle sebelumnya Nah, ini Harusnya ini All-time hack dari Dow Jones Ya Ini all-time hack dari Dow Jones Jadi, secara teknikal ya Sebenarnya Bagus Ya, jadi ya Kita harap Dow Jones-nya masih positif Sehingga akan Setidaknya menguatkan market Untuk tidak jatuh terlalu dalam Seperti itu Oke Ya, tetapi Tetap aja sih Kalau sentimen dalam negerinya negatif Ya, market Pasti akan meresponnya negatif Ya Cuma saya mau sampaikan Biar teman-teman paham juga Oke, teman-teman bisa paham Pergerakan bursa luar Karena kalau Dow Jones-nya tiba-tiba Ambruk Ambruknya parah Market akan merespon Seluruh market di dunia Akan merespon negatif Ya Jadi Penting juga Kita harus mengetahui Pergerakan market Dow Jones Oke Nah Ehm Nanti strategi detailnya Akan saya sampaikan di Channel Ya Strategi detailnya Akan saya sampaikan Di channel harian Jadi buat teman-teman Ehm Silahkan dipantau channelnya Oke Nah Berikutnya ya Yang ingin saya sampaikan Kita akan adakan Silent Trader Championship Ya Jadi kita akan adakan Silent Trader Championship STC Ehm Ya Jili 3 Jadi kita dulu sudah mengadakan 2 kali Silent Trader Championship Ehm Saya lupa di bulan apa Sempat terputus Karena marketnya Nggak kondusif Ya Cuman Kalau saya lihat Di bulan Desember ini Sebenarnya market cukup kondusif Kita banyak profit juga Di awal bulan Jadi Saya challenge teman-teman Untuk bisa berpartisipasi Di Perlombaan kali ini Jadi Ehm Pesertanya khusus Untuk member VVIP Ya Nanti ada posternya Kebetulan belum jadi Nanti ada posternya Ya Intinya yang saya Ingin jelaskan Ehm Pesertanya Member VVIP Dan juga staff Kecuali saya Jadi siapapun di grup VVIP Kecuali saya Itu berhak ikut Oke Lalu kedua Yalah Yang bisa ikut Ya Yang merupakan Yang portofolionya Bisa menampilkan Return Return itu kan Keuntungan Ya Keuntungan selama 1 bulan Secara percentage Jadi contoh Ya Kalau dimirai aset Itu Bisa Jadi dia lihat nih Per bulan Dari awal bulan Misalnya hingga Per sekarang Per 7 Desember Itu Profitnya berapa persen sih Atau secara Nominal berapa sih Nah Itu mirai aset bisa Nah saya gak tau nih Ya Sekuritas lain itu Bisa atau Enggak sih Ya Karena ada beberapa Sekuritas yang gak bisa Nampilin Ya Jadi Mohon maaf Ya jadi Ya mungkin Saya gak tau ya Kalau Philips itu Kayaknya gak bisa Moss juga gak bisa Mandiri Ipot saya gak ngerti Ataupun yang Sekuritas baru Ajaib Saya juga gak tau Ya Intinya yang punya mirai aset Bisa partisipasi Ya ataupun Sekuritas lain yang bisa kasih Return percentage-nya Itu boleh ikut Ya Nanti hadiahnya Diambil 3 pemenang Ya Diambil 3 pemenang Dan juga 7 orang ya Jadi diambil 10 pemenang 3 pemenang ini Dapat hadiah utama 7 orang ini Akan dapat hadiah Apresiasi dari kami Ya jadi gratis Perlombaannya gratis Teman-teman silahkan Berpartisipasi Biar teman-teman Bisa semangat trading Jadi ada motivasi lebih Ya Nanti Pengumuman pemenang Akan diumumkan di Januari Awal Januari Akan di-share di Youtube Jadi ya teman-teman Mungkin ada pride sendiri Teman-teman Ada kebanggaan sendiri Oh saya juara loh Saya trader yang hebat Dan sebagainya Oke Ya Jadi Yang punya mirai aset Pasti bisa Nah yang belum punya Mohon maaf ya Nextnya mungkin Saya akan ajukan Kerjasama dengan sekuritas Yang bisa menyediakan Virtual trading Jadi virtual Dana Semu Ya Itu ada Seperti MNC Stock bid Itu bisa Pakai virtual Untuk trading Jadi itu bisa ketara Ya Cuman karena ini Cuman buat Semangat saja Buat have fun Aja Ya Jadi Apa namanya Biar teman-teman Ya intinya Biar ternyata Termotivasi Seperti itu Oke Nanti pengumuman detail Akan saya infokan lagi Di channel Nah berikutnya Pengumuman penting Yang ingin saya sampaikan Ialah Terkait sahamnya Mungkin teman-teman Setiap hari Tanyain terus Ya Saya pun Bingung juga Jawabnya Karena setiap hari ditanyain Jadi Saham yang ditanyakan Yalah saham DAK Mungkin member Non-VVIP pun juga Nanya nih DAK gimana sih Sebenarnya DAK ini Sudah capai target kita Target 1 kita Ya Target 1 Saya bilang Target Awan itu Di sekitar 400 Itu sudah tercapai Sebenarnya Disini dia sudah Sempat ke 412 Sebenarnya sudah tercapai Ya Jadi Apakah Monomologinya berhasil Sudah Setengah Berhasil Setengahnya lagi Belum Ya Nah cuman yang menjadi concern Saya bisa bilang bahwa Monomologi ini sangat potensi terancam batal Oke Seperti yang saya bilang Bedanya monomologi sama sunmologi apa sih Gitu kan Mungkin tonton bingung Sebenarnya itu cuman joke saja Candaan dari saya Ya biar seru saja Cuman Kalau sunmologi Itu lebih prospek Karena Mungkin sahamnya memang Benar-benar Dijaga oleh bandar Untuk naik Kalau Munmologi Ya Kalau munmologi Ya Kalau munmologi itu Bentar ya teman-teman ya Karena saya lagi di luar Jadi ya Situasinya berisik Ya Nah Kalau munmologi Pergerakannya Sudah sangat High risk Makanya Waktu Monomologinya Rilis Saya sudah bilang Ya Saya sudah info Potensi-potensi turunnya Mulai dari ada bandar yang distribusi Terus juga Dulu indikasi repo Dan sebagainya Kepemilikan publik Di atas 50% Ya Dan sebagainya Nah ini yang membuat Apa namanya Perusahaan ini Ataupun pergerakan harga saham ini Akan sangat struktuatif Ya Tapi sudah setengah kena target Karena sempat ke 400 Ya Kita beli di 340 Itu sudah 20% Ya Cuman memang Target Kebulannya kan Sebenarnya masih sangat tinggi Ya Nah Pertanyaan dari teman-teman Apakah masih oke Nah Biasanya teman-teman yang nanya ini Yalah teman-teman yang beli di atas Ada yang beli di 400 Ada yang beli di 390 Ada yang beli di 386 Dan sebagainya Ya Dan Kalau beli tinggi Saya juga sulit Untuk Maintainnya Untuk mantau Karena kalau beli di harga tinggi Ya Gimana ya Kalau beli di harga tinggi Ketika saya rasa Harga saham ini sudah akan turun Ya saya taking profit Gitu Ya Sedangkan teman-teman Mau gak mau cut loss Nah itu yang disayangkan Jadi Saya pribadi Ini masih profit Kita beli di 340 Masih profit Sekitar 5% Hingga 10% Rata-rata Ya Kita siap taking profit Kapanpun Itu Jadi teman-teman Yang non-VVIP Ataupun yang VVIP Yang beli di harga atas Ya harus siap cut loss Nah Disini saya akan jelaskan Faktor-faktor yang bisa menyebabkan Duck Ini akan batal Monomologinya Detailnya gak akan saya jelaskan disini Ya Privilege Buat teman-teman VVIP Nanti saya akan jelaskan Konklusinya Apakah monomologi ini Masih akan berhasil Atau tidak Saya akan jelaskan Di VVIP secara detail Karena hak mereka Untuk Udah bayar ya Hak mereka untuk dapat Benefit yang lebih Nah Kalau seandainya Teman-teman mau Untuk dapat informasi Yang lanjut terkait Duck Teman-teman bisa join ke VVIP Ya Coba dulu saja Ada yang paket seminggu Ada yang paket satu bulan Saran saya coba dulu satu bulan Daripada Ya daripada Gak ada yang bimbing Gak ada yang pandu Dan Potensi Sekali minggu kedua Minggu ketiga ISG ini akan merah Teman-teman akan sangat kesulitan Ya Pertama Untuk nenangin psikologis Ya Merah dikit Cut loss Besok terbang Atau teman-teman akan bingung Ini saham-saham yang sudah turun Dan kita bisa serok bahwa Ini saham apa Nah disitu teman-teman bingung Karena tidak ada yang bimbing Nah saran saya Daripada teman-teman bingung Dan mungkin teman-teman juga Masih adaptasi Bending join bersama kami Ya sudah banyak Member-member kami Yang baru join Satu sampai dua bulan Ya Di saham ini Itu sudah mulai bisa beradaptasi Karena join VVIP Ya Nah jadi syarat teman-teman yang belum join Bisa coba join Coba dulu Kalau memang dirasa Gak benefit Tidak usah perpanjang bulan berikutnya Itu gak ada masalah Ya karena saya juga gak mau Teman-teman bayar Tapi teman-teman gak dapat benefit Seperti itu Oke Jadi buat yang mau silahkan chat ke staff saya Staff silent Ataupun Langsung ke saya Ya ke om silent Jadi Tetap sih Kalau teman-teman chat ke saya Saya akan direct ke staff saya Ya Oke Nah Saya akan jelaskan Ya saya akan jelaskan Kenapa Gak ini Ya Sangat Berpotensi Untuk batal Monologinya Jadi Saya akan ceritakan dulu Kronologi pada tanggal 30 30 November Ya 30 November Akhir November Sesi 1 market masih hijau Cuman sudah turun Pre-closing Ah Sorry Closing sesi 1 itu sudah Dikerek turun Ya Oke Sesi 2 belum berjalan 2 menit Market terjun bebas Hingga minus 3 Minus 3,7% Tiba-tiba karena Aksi taking profit Dan Waktu itu muncul berita hoax Bahwa Jakarta Tarik rem darurat lagi Itu hoax Ya Jadi panik selling berlebih Market minus Sehingga 3,7% Akhirnya Hampir seluruh saham Kebanting Gak dari 380 Dibanting ke 320 Baru closingnya Ditarik naik lagi Ke 354 Nah Disini ini Sebenarnya menjadi kunci Ya Padahal Kalau marketnya Bagus Ini saya mau info dulu Kalau marketnya bagus Saya yakin Teknikal gak Ini mungkin Saat ini sudah Di atas 400 Kalau marketnya Tidak Tiba-tiba goyang Di Akhir november kemarin Ya Alhasil Iyalah Marketnya Dibanting Ya Saya sudah ceritakan juga Di beberapa Merebriefing Bandarnya DAK Bukan bandar sih Bandar kecil DAK Ini ada yang nyangkut Di 380 Ya Di 380 Ya kan Dia nyangkut Ya Per hari Jumat Dia sudah mulai distribusi Nanti saya cerita Lebih detail lagi Ya Jadi Plannya gagal Gara-gara Faktor X Ya Bandar pun gak bisa Nentuin Kalau tiba-tiba Panik selling Mereka pun juga Krakulas Ya Bandarnya beli 3 miliar Itu sempat minus 20% Bayangin 3 miliar 20% Itu berapa 600 juta Cuma-cuma hilang Nah Jadi DAK Ini Sebenarnya Secara Prospek Masih oke Kalau saya ngomong secara Teknikal Masih oke Cuman Ya cuman Mulai dari sini Abis setelah 30 November Keesokan harinya Ini DAK Sudah dilirik Oleh banyak grup Grup-grup premium Grup-grup telegram Atau grup-grup saham Oke Jadi waktu disini DAK ini Sedikit sekali Dilirik Ya Nah ketika disini Tiba-tiba naik 22% Ini akan muncul di running Trade Akan muncul di stock gainer Akan muncul di bot 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 Entah bot apapun yang dipakai Ini akan muncul Screenernya saham DAK Nah disitulah Trader-trader ini akan melihat Oh Ini sama apa nih DAK Oh naiknya banyak banget 20% sehari Seperti itu Nah Akhirnya besoknya Tuh para grup telegram Perekom Beli DAK Beli DAK Beli DAK Beli DAK Akhirnya yang punya ngamuk Gitu Ya jadi Saya sudah cerita Bandara ini CC Ya CC CC asing Ya jadi kalau kita track Ya Ini bandara sebenarnya CC asing Kalau kita track Dari tanggal September 23 Ya Asing Ya Itu Dia Bayangin Saham seperti DAK Dia pegang 14 miliar Ya Harga rata-rata Di sekitar 280 Ya Atau kalau kita asumsikan Bahwa CC ini orangnya sama Dia pegang rata-rata Di 300 Ya 280 hingga 300 Saat ini Sudah profit Berapa tuh 20 Ya sudah profit 30% Ya Artinya dia sudah siap Taking profit Kapanpun Ya cuman Dengan lot Sebesar 500 ribu Nggak akan bisa Didistribusikan Dalam satu hari Makanya Saya berani Masih berani Merekomodisikan Samdak Cuma resikonya Tetap ada Karena bandar Sudah profit Nah CC ini yalah Yang akumulasi Terlihat Dari sini Kalau teman-teman perhatikan Ya dari sini Ini CC yang kerek Di setiap kenaikan DAK Ini pasti ada CC Nah Tetapi Sampai sini Setelah di sini Ini sudah Isinya Entah bandar kecil Ataupun grup-grup telegram Bersama member-member Rekom Fast rate DAK Dan sebagainya Akhirnya Para member-membernya Itu Ikut beli Ya Akhirnya muncullah Bit-bit yang besar Di DAK Jadi kalau kita lihat DAK itu biasanya Nggak gitu liquid Ya Nah Tapi karena sudah banyak Dililik Lihat 5 ribu 6 ribu 8 ribu Ini isinya retail Semua hampir Nah Ketika isinya retail Semua Ya Ketika isinya retail Maka bandar Akan keganggu Gitu Ya Jadi Jadi skenario Cerita seperti ini Dia udah capek-capek Ngerek dari sini Dari 214 Dia kerek Ke atas 300 Ya Sudah sesuai skenario Tiba-tiba ada orang Yang ganggu Nggak datang Nggak diundang Pulang pun Nggak dijemput Gitu kan Dia datang Ngerusak harga samdak Jadi fluktuatif sekali Tiba-tiba Padahal bukan skenario Dari si bandar Jadi Seminggu kebelakang Dak ini Bukan campur tangan Bandar sama sekali Ya Ini isinya retail Ataupun siapapun Saya juga nggak paham Ya Nah Ini yang sangat berpotensi Membuat bandar marah Kalau bandar marah Dia distribusi Habis Ya Bisa dibuat ARB Berhari-hari Nah Jadi Kalau kita cek Ya Di perdagangan kemarin Di hari apa tuh Jumat ya Nah Nah Teman-teman bisa perhatikan Ini cece Itu sudah buang 193.000 Ya Tandanya ini adalah Ini cece lokal ya Ini cece lokal Tetapi dengan Kompak Seperti ini Karena retail ini Nggak mungkin kompak Jual Di jam yang sama Di detik yang sama Di harga yang sama Kalau bukan Bandar Itu mustahil Retail bisa kompak Seperti itu Nah Dia buang hampir 7 miliar Nah Ini sudah menandakan Bahwa Bandar sudah menunjukkan Kemarahannya Di saham Ya Karena apa Ya Karena para member-member Grup Telegram itu Pada HK Beli di offer Direkom Bitnya tebel-tebel Karena kan pada antri tuh Nah Bandar jualan aja Dihuyur sahamnya Coba kalau Bit of redact Tipi-tipi Seribu 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 Bandar akan enteng Naikinnya Tapi karena sekarang Sudah diganggu Ibaratnya ada preman Kan di wilayah A Tiba-tiba ada Masyarakat luar Dari kota B Kota C Kota D Masuk ke wilayah A Ya Nggak izin dulu Sama bandar Ya Dia rusakin tuh Wilayah A Semau dia Ya bandarnya ngamuk Gitu Ya Dia udah nguasai DAK Dia udah buat plan untuk DAK Tiba-tiba dirusak Nah disinilah Sudah muncul indikasi Bahwa bandarnya sudah ngamuk Disini Ya CC Sudah jualan 200 ribu lot Ya Nah kalau hal ini akan terus berlanjut Sampai minggu depan Ya Jangan kaget Kalau tiba-tiba DAK Bukannya naik Malah nyungsep Ke bawah Ya karena diganggu oleh Ya balik lagi Grup-grup telegram yang rekom Dan asal beli Gitu Ya Belinya tuh HK HK itu hajar karena Jadi beli di offer Beli 362 Abis 364 Abis 366 Abis 368 Abis dan sebagainya Ya Bitnya ditebelin Seakan-akan mau digoreng Nah justru bit-bit tebel yang diciptakan ini Akan membuat bandar Ah udahlah Gue udah profit kok 30% Gue tepe aja Mumpung bitnya tebel Ya contoh Ini 67 ribu Kalau normal Ini paling 2 ribu Per Per tik ya Kita ngomong 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya 8 2 ribu 16 ribu lot Bandar gak bisa ngapa-ngapain Tapi kalau ini tebel-tebel 10 ribu 10 ribu 10 ribu 100 ribu Bandar bisa taking profit Cicil jual Ulah siapa? Ya ulah retail-retail tadi Karena dia ngeganggu Jalannya bandar Nah ini Menjadi concern saya Nah tetapi Detailnya Terkait DAK akan saya sampaikan Di channel Viva IP Ya jadi Saya kasih tau aja Gambaran besar yang terjadi Untuk DAK Saat ini Intinya bandar Sudah marah Ya sudah mulai terusik Karena kita itu Ngeganggu Ya jadi Kalau teman-teman Mau training Ya jangan ganggu lah Ya Jangan asal HK Gitu Kita ikutin permainan beliau Biar beliau naikin harga Kalau kita ganggu Permainannya Beliau marah Beliau akan jebolin lagi Sampai ke bawah Dia mah bebas Dia tinggal atur harga Turun di bawah Dia beli lagi Kalau kita kan gak siap Gitu Ya jadi Saya rasa ini Pergerakannya jadi ganggu Ya terutama untuk Teman-teman lain Di grup telegram lain Jangan diganggu Pergerakannya Ya Karena kita mau sama-sama Profit di samdak Seperti itu Ya jadi Jangan diganggu Biar bandaranya tenang Biar dia sesuai Plan yang dijalankan Untuk bisa naik Setidaknya ke atas 400 Oke Ya jadi Itu terkait Samdak Yang mungkin teman-teman tanya Ya Nah Berikutnya ialah Rekomendasi Rekomendasi untuk besok Yang mungkin teman-teman bisa perhatikan Saya bagi jadi dua Kalau marketnya bagus Ya Teman-teman bisa perhatikan Agro Jadi agro ini Kalau kita cek secara historis Naik Turun Koreksi Naik Koreksi Naik Koreksi Nah per hari Jumat kemarin Sudah koreksi Ya jadi kalau market bagus Harusnya akan dikerek Naik Ya Itu secara teknikal Secara historis Nah cuman Di sisi lain Agro ini juga lagi digoreng Oleh berita Jadi memang Bank BRI Ya BRI Agro 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 Ini memang Sudah Dicanangkan Akan merger Dengan pegadaian Ya jadi memang Tahun BUMN sendiri Sedang banyak merger Oleh Pak Erik Tohir Ya Merger ya gunanya Untuk pertama Efektif dan efisien Seperti itu Jadi Kalau di merger Tentu valuasinya akan meningkat Sehingga Investor sendiri Akan optimis Melihat harga sahamnya Muncullah Demon Atau permintaan yang tinggi Ya harga sahamnya akan dikerek Seperti Breast Dan Isu-isu merger Perusahaan-perusahaan lainnya Oke Nah jadi selama BRI ini masih di merger Ya Kita bisa Lirik untuk trading Dengan catatan Kalau market bagus Kita bisa lirik Untuk agro Ya Ataupun kalau market bagus Kita bisa lirik Kekim dan INKP Sebelumnya selamat Ya Tekim itu sudah saya rekam Waktu 20% Ya waktu Yang judulnya Saham ini potensi profit 20% Ya Kita rekam di 7600an Di sini Kalau nggak salah Ya 7600 Per closing ini Sudah profit 10 hingga 12% Ya Sedikit lagi Mencapai target Di sekitar 9200an Ini merupakan support kuat Yang sangat amat Mungkin disentuh Mungkin habis ini sentuh Dia baru akan koreksi Oke Jadi selamat Itu rekam gratis dari saya Ya Selamat Buat teman-teman yang masih hot Ya teman-teman Dapat Profit instant Seperti itu Oke Nah Berikutnya Yalah Tekim agro Kalau market bagus Kalau seandainya Marketnya kurang baik Ya Kalau seandainya Marketnya kurang baik Mungkin teman-teman Bisa perhatikan Oke Sinyal Error Oke Sinyal nampak error Ya Jadi ya Sudahlah ya Kita close Ya Kita close Jadi kalau Market merah Teman-teman bisa Lirik gorengan Teman-teman bisa Lirik same Kita sudah profit 10% Kemarin Menu sore Untuk hari Kamis Jumat 10% Ya Teman-teman juga bisa Perhatikan Cas Oke Teman-teman silahkan Buka carta sendiri Cas kita sudah trading Dari 250an Ya Hari ini Samnya auto reject Bawah Eh auto reject atas Jadi untuk Cas Misal Ya Ini diakumulasi oleh asing Coba Oh error Nah Cas ini Diakumulasi oleh asing Ya ZP Dan YB Bayangin Ya ZP Dan YB Belinya di 275 Bahkan YB Beli di 275 ZP Beli di 245 Bahkan ZP ZP Jadi Cas ini Sangat Menarik sekali Ya Dulu awalnya Tidak liquid Tapi sekarang Sudah mulai liquid Kebetulan Silent Trader Pun yang liquidin Jadi ketika Saya rekom Tiba-tiba Bitnya tebel Cuman ya Balik lagi Saya tuh Instruksi selalu Kita antri Jadi kita Tidak ganggu Kinerja bandar Ya Jadi kita rekom Bandarnya oke Seneng Harga samnya Auto reject atas Ya Jadi tidak asal HK Yang buat bandarnya Ngamuk Habis itu dibantik Jadi cas ini Kita sudah beli Di sekitar 250-260 Sudah profit 5% Sebagian saya Instruksikan untuk HOT Kepada teman-teman Ya Dengan akumulasi Bandarnya sangat baik Saya yakin cas Potensial Tembus 300 Jadi buat member V5IP yang pegang cas Saya tidak kawal Tonton silahkan Atur jual masing-masing Ya Biar saya bisa fokus Kawal saham-saham kita Yang belum jalan Jadi selamat Ya Kita trading Cas Kemarin waktu market merah Kita trading Same 10% Cas 5% Hoki 8% Ada isat juga 6% Ya Justru market merah Kita profitnya Makin banyak Perdagangan Mari Ya Nah Jadi Buat teman-teman yang belum join Ya Coba join Ya Biar teman-teman ngerasain Biar teman-teman bisa adaptasi Dan balik lagi Biar psikologisnya tenang Ya Psikologis tenang Dan tentunya teman-teman Ya Kedepannya akan lebih baik Seperti itu Ya Karena sudah dibimbing Dengan baik di awal Sisanya teman-teman Mau keluar dari V5IP Setidaknya teman-teman sudah punya bekal Baik itu dari sisi trading Ataupun dari sisi psikologi Ataupun dari sisi money management Yang selalu saya berikan Gitu Ya Karena sini jelek Dan kebetulan saya juga Mau Ada urusan Ya jadi saya tutup Untuk Morning briefing hari ini Jadi teman-teman bisa perhatikan Watchlist-watchlistnya Ya Jadi thank you banget Buat teman-teman yang sudah nonton video ini Dari sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Jangan lupa nyalakan notifikasinya Agar ketika saya Dan tim upload video Tonton bisa langsung update Oke See you in the next video Silent Trader Academy Be silent Be patient Bicot Sampai jumpa di video selanjutnya